Ikan Dasar Moral dan Etik Universitas Kualiti dan Universitas Kualiti Berastaga Rabu 7 Desember 2022 di GBKP Retreat Center Sukamak Kepada Inspektur Upacara Formal Kenapa kok Bapak ini bicaranya ini diksan moral dan etik bicara tentang Tuhan bicara manusia Kenapa sangat ironis sekali anda manusia tidak pelajarkan dari itu siapa Anda sangat ironis sekali Saya sendiri sekarang belajar terus menerus untuk mengetahui siapa itu manusia Saya masih terus saya sudah ikuti sesi tentang antropologi Saya sudah sekarang sudah ikuti hari itu tentang doktrin tentang manusia Saya sendiri masih beruntakan manusia itu apa sih Doktrin manusia yaitu tentang martabat dan kehormatan manusia Kenapa ciptaan manusia ini begitu punya martabat Begitu punya kehormatan Saya disini saya bisa berdiri ini ada kehormatan Kenapa itu ada kehormatan ini Jadi manusia ini adalah luar biasa sekali Dan kalau kita jadi manusia tidak tahu kita itu siapa Itu konyol sekali Nah selama kita ini hidup di dunia manusia bukan hanya kamu Mungkin nenek moyang kita atau anak cucu kita Tuhan akan pelihara ciptaannya Yaitu Tuhan akan memberkati ciptaannya Sampai sekarang kita masih bisa menikmati oksigen gratis ya Oke Ada orang ahli yang meramalkan karena udara saat kosong sekali pencemaran Pencemaran luar biasa Tuhan kasih covid ya Aktivitas berhenti Hampir 7-8% aktivitas itu berhenti Langit lihat ke langit wah di rumah Awan cantik ya Ya Nah tiba-tiba kita itu disuruh tidak boleh keluar rumah Pakai masker sampai sekarang Ya Maka Tuhan memperbaikinya karena kita sudah merusak Merusak ini Nah Sampai sekarang Tuhan yang memelihara Tuhan memberkati Tetapi juga Tuhan yang memberikan penghakiman di dalam dunia ini Mahasiswa yang punya logika Punya hati dan punya otak Pikir ya Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa Tuhan itu adalah pencipta Tuhan itu adalah maha tangguh Tuhan itu adalah maha-maha segalanya Maka itu adalah Tuhan yang paling bodoh Kalau dia sudah ciptakan Tiba-tiba silap dan hancur semua Mana mungkin kan Karena dia maha-maha-maha Sebuah ciptaan dari awal sampai akhir Karena dia berada di dalam di luar waktu Dan dia menciptakan waktu Maka dia sudah tahu apapun yang akan terjadi pada akhir Oleh sebab itu Kenapa kita tadi mulai dari samar-samar Tentang ala Tentang bumi Tentang kanun Tentang setan Tujuannya hanya saat Bisa memberikan anda kesadaran Ya Mulai sekarang Selain kuliah Di bidang masing-masing Belajar siapa ini saya Terus menerus belajar siapa ini saya Dan mau kemana Bukan sekedar cair Bukan sekedar makan Bukan sekedar fashion Bukan sekedar kebutuhan yang aneh-aneh Karena apa Itu bukan ketakutan yang utama Yang saya dapatkan Ketakutan yang utama Artinya apa Nanti Yaitu anda dari Ada awal yang tidak ada Ya Dan eksis Menjadi non eksis Supaya anda punya nilai di dunia ini Kalau bisa memahami ini Anda adalah manusia yang Perhormat dan bermakabat Tentu anda bisa memberikan kontribusi kepada Paling dekat kepada keluarga Mungkin anda punya istri Punya suatu Punya anak Kontribusi Kepada masyarakat Kepada negara Dan itu tidak Lebih bisa diantara-negara Dan kepada sesama manusia Dan itu tidak perlu di milahi Kalau anda sudah punya dasar Kalau tidak ada dasar Saya yakin Tidak ada yang Amat Gua mau tidak bekerja Kalau tidak S1 Tidak dapat bekerja Ya Kalau ada perempuan Di suku-suku tertentu Kalau saya tidak S1 Harga saya rendah Dipandang rendah Oleh keluarga suami Ya Pak David tahu Kalau tidak S1 Tidak pegawai negara ini Nilainya rendah ya Uang apanya Juga kecil ya Sinamot 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 Kecil Kesulitan kita adalah Seringkali kita Menggunakan Jatuh diri kita Kita lupa status kita Yang tadi Yang sudah dijelaskan Kita itu adalah ciptaan Maka kita harus Menyangkal diri kita Menyerahkan diri kita Kepada pencipta kita Bahwa semuanya beres Kalau tidak Kita Keluar dari status Kita keluar dari rel Ya Maka kita itu menjadi tidak beres Saya tanya dulu Saya tanya dulu Siap kamu punya sepeda motor Punya Sepeda motor kamu Ada roda Ada roda Ada yang kayak dimana Ini as ya Kalau kamu gas kencang Toru kencang ya Tapi dia boleh keluar dari as Tidak Terut tetap harus berada di dalam as Harus berada di dalam status kamu Kalau rel kereta api Kereta api harus berada di dalam rel Kamu boleh Pacul lebih kencang Rel Rodanya lebih kencang Tetapi Dia tetap berada di dalam asnya Dan tidak keluar Demikian juga anda Anda harus Menyangkal diri anda Di dalam tanggung jawab Yang diberikan oleh Tuhan Yaitu apa Menyerahkan diri Anda Artinya apa Dengan Terus-terus menyerah Kepala Tuhan Tuhan saya pola bukan apa Rendah hati itu bukan sikap ya Wah Oke Tuhan Mbak 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 beristirahat masuk surga bisa ya mungkin jadi Bapak Ibu standar itu jelas maka kita harus punya standar moral nah maka pertanyaan bagaimana cara kerja standar moral ini terbentuk dalam kehidupan manusia pernahkah kalian bertanya bagaimana konsep sekorat atau standar nilai atau sikap atau gambaran atau kabian atau karakter ala ini bisa terbentuk sering orang bilang namanya adalah mindset kalau orang umumnya yang saya pakai yang Matung Bina sering bilang headset headset atau mindset tapi saya mengatakan mungkin mindset atau headset itu tergantung kita menikaminya ya tapi kalau secara headset 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 itu artinya majasnya ya karena hati nggak bisa bisa nggak hati-hati secara fisik mengendalikan nggak bisa yang mengendalikan secara fisik secara biologis tetap oh makanya sering dipakai mindset yang majasnya hati ya hati tapi sebenarnya mindset bagaimana proses otak manusia bekerja manusia bekerja oba ibu sarana satu-satunya sarana yang menghubungkan kita dengan Tuhan itu adalah otak headset atau mindset otak ini terbentuk atau mindset ini terbentuk dari proses apa? hidup sama kayak komputer di input setelah itu masuk ke dalam di download lah misalnya aplikasi baru dia bisa di instan baru dia bisa bekerja baru bisa ada output itulah yang sebenarnya tidak Tidak ada yang mulai pikir kita Bapak Ibu Pertanyaannya apa yang kita ngikut dan keinteresasi Ini masalahnya Bapak Ibu Karena yang kelihatan sekarang saya mau cek Saya mau lihat Jadi kalau kalian lihat amati manusia zaman sekarang Tidak ada cenderung seperti apa Saya mau tanya mas Lebih banyak manusia buruk atau manusia baik Kita mau tanya Mana lebih banyak Yang kita lihat kejahatan atau kebaikan Criminal atau kegiatan sosial Criminal Aneh ya Saya mau tanya Kenapa bisa seperti itu Saya mau tanya input Yang di input di dunia sekarang Yang banyak Apa apa Yang bagus atau yang Buruk Maka percaya Paham ya Hati-hati Bapak Ibu Dunia sekarang ini Sedang banyak mengarahkan manusia itu Dari perilaku yang jahat Maka Kira-kira Bapak Ibu Kalau mau punya kecerdasan spiritual Kira-kira Kira-kira Bapak Ibu 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 Jangan, 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 jangan tak buka jiwa ku ini Terima kasih telah menonton! 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 Lebih berkualitas Oke Oke Menjual-jual Menjual-jual Yaudah Sebagai Pilar dan Relasi penerus bangsa Serta Ada di juga merupakan Agen perubahan Pemuda memiliki Pelan yang penting Dalam proses pembangunan Dan berpartisipasi Untuk menyelesaikan tantangan persoalan Dalam bidang sosial Lingkungan Dan juga penyakit-penyakit masyarakat Tantangan utama generasi muda Dalam perkembangan digital Adalah untuk tidak lanjut Dan menjadi korban Dari sisi negatif Kemaduan teknologi Selain itu Pemuda memperkenalkan penting Sebagai subjek pembangunan Dan menjadi agen perubahan Untuk daerah Dan lingkungannya Melalui partisipasi aktif Pemuda dalam Kegiatan-kegiatan sosial Dan kegiatan Di rumah syarakat Mahasiswa Dalam daerah Kita ini Harus menjadi mahasiswa yang lebih kritis Lebih berani Memberikan Ketika Memberikan saran Masukan Buat Perkembangan daerah Perkembangan negara yang lebih Baik lagi ke depan Tentu Banyak hal Yang boleh Mahasiswa Mahasiswa Lakukan Seperti Memberikan Saran Memberikan Masukan Kepada Memangku kebijakan Mulai dengan tingkat Pemberitahan terendah Mungkin Adik-adik juga Pasti akan tinggal Di tingkat Pemberitahan terendah itu Ada namanya Desa Perkembangan Jadi adik-adik masih Itu harus menjadi Agen Perubahan Di tempat tinggal Agen Perubahan Tingkat Kabupaten Sepertama dia Karena Dengan Tingkat Kritisasi Yang lebih tajam Tingkat Kritisasi Yang lebih tinggi Oleh adik-adik Maka Kekurangan Hal-hal yang Memulitahan Pasti akan lebih Terminimalisasi Dengan adanya Saran masukan Dari Adik-adik mahasiswa Jadi Atas nama Pemerintah Kabupaten Carlo Kami juga Mengharapkan Sekali Buat Adik-adik kami Anak-anak kami Mahasiswa Kualiti secara umum Khusus Dari kampus Kualiti yang Ada di Kabupaten Carlo Mohon Kita saling Bekerjasama Di era Digitalisasi Digitalisasi ini Kita Berikan Informasi Informasi Kepada Seluruh masyarakat Carlo Yang sangat Membangun Artinya Jadilah Mahasiswa Mahasiswa Menjadi Etijen yang Positif Buat Perkembangan Dan kemajuan Kabupaten Carlo Secara khusus Dan juga Sumatera Madrag Barat Secara umum Dulu Mulutmu Adalah Harimau Hari ini Mungkin bukan Mulutmu Harimau Tetapi Jarimu Jarimu Adalah Harimau Artinya Di era Digitalisasi Ini Hampir Semua Masyarakat Sudah Memiliki Alat Komunikasi Atau Android Dan Memiliki Dan Mengikuti Akun Akun Media Sosial Jadi Apabila Kita salah Menggunakan Media Sosial Kita Maka Itu akan Dapat Mencedrai Merusak Tatanan Perkembangan Dan kemajuan Daerah Kita Oleh Karena Itu Kami Dari Memerintah Kabupaten Carlo Mengharapkan Supaya Jadilah Agensi Pembangunan Yang Positif Buat Daerah Kita Percaya Apalagi Di era Mininer Seperti Ini Era Digital Sekarang Kita Tidak Mesti Menjadi Entrepreneurship Atau Penusaha Dengan Membuka Toko Yang Besar Kita Cukup Dengan Online Market Sudah Bisa Melakukan Usaha Dari Home Industri OM-OMKM Kita Bisa Kita Lakukan Dari Rumah Marketing Dari Online Nah Itu Mungkin Harus Kita Bantu Kepada Adik-adik Dalam Waktu Yang Begitu Lama Kedepat Kita Tidak Bisa Mengharapkan Untuk Menjadi Pegawai Kedisipil Pekerja Di Tempat Industri Perwisata Atau Kantor Kantor Swasta Tapi Bangun Lama Inisiat Adik-adik Bagaimana Menjadi Enter Prehensif Di Dalam Mencukupi Kehidupan Dan Menyongsong Masa Depan Kita Terakhir Saya Sangat Plihatin Karena Industri Angka Pemakaian Alkoba Sangat Tinggi Hati-hati Dengan Mahasiswa Dan Mahasiswi Tolong Kalau Bisa Dan Harus Bisa Jangan Pernah Dekat Sekalipun Dengan Alkoba Dekat Saja Jangan Apalagi Coba-coba Itu Salah Kita Haramkan Mungkin Ini Saya Ini Saja Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kurang Berkenan Di Hadapan Adik-adik Semua Saya Akhiri Sampungan Bupati Dan Ketambahan Dari Saya Moras Pujud 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 Dan Pujud Pujud Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 Nah itu dia Macam materi yang saya sampaikan Ini oleh kalian catat Empat huruf PDCA Saya ulangi sekali lagi Planning Do, check and action Semuanya Harus dimulai dengan doa Dan restu orang tua Jadi buat adik-adik Sekalian Kalau mau punya cita-cita atau punya Target yang besar jangan takut Ya Fokus sama target kalian Fokus sama cita-cita kalian Walaupun itu mustahil Bagi pikiranmu saat ini Tapi Tuhan bisa memampukan kamu Jika kamu serius Kamu tekun dengan impianmu Ya sekali lagi Itu saja yang mau saya sampaikan Semoga adik-adik termotivasi Semoga semua yang Lulus dari kualiti ini Dari kualiti universitas kualiti Baik-baik dan pemurah stagi Menjadi anak-anak Kebanggaan negara Yang bisa membawa perubahan Bagi negara kita Amin Lapor Apel rendungan suci Pendidikan dasar moral dan etik Universitas kualiti Dan Universitas kualiti beras stagi Jumat 9 Desember 2022 Siap Kesenangan Dari yakin ku teguh Hati ikhlasku penuh Akan karuniamu Akan karuniamu Tanah air pusaka Indonesia merdeka Syukur Syukur aku Sembahkan Kehadiratmu Tuhan Dari yakin ku teguh Cinta ikhlasku Penuh Akan jasa Usaha Terlaksanakan Renungan suci Apa yang harus kalian menungkah Renungkanlah Bahwa Kalian hadir hari ini Disini Tentang kebetulan Bahwa Tuhan Titipkan kalian Punya maksud Dan tujuan Segala puji Dan syukur Kami naikkan Kepadamu Yang Tuhan Yang menciptakan Langit dan bumi Tuhan Yang memerintah Atas segalanya Tuhan Yang mengatur hidup Dan memberi kami kehidupan Tuhan Yang sembah Oleh Bapak Abraham Isat Dan Yaakub Tuhan yang kami kenal Dalam nama Yesus Kristus Bapak Abraham Bapak Abraham Berlindungan suci Setelah dikasih dapat Laporan selesai Terima kasih Berjangan Berjangan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati